Masyarakat banjir yang melanda desa Sontang tidak hanya mengisahkan cerita pelu, namun ada juga masyarakat yang memanfaatkan banjir untuk mencari ikan. Di awal tahun 2024, masyarakat desa Sontang masih saja merasakan banjir yang akhirnya pasang surut. Banjir sudah 3 bulan dirasakan masyarakat Sontang. Dengan situasi banjir yang tak kunjung surut, banyak masyarakat Sontang yang memanfaatkan banjir untuk mencari ikan. Dikarenakan di saat banjir banyak ikan yang naik ke permukaan sehingga lebih mudah dalam menangkap ikan. Salah satu warga Sontang, Muham, mengatakan semenjak banjir dirinya banyak melakukan kegiatan mencari ikan. Bahkan seharinya Muham bisa mendapatkan 10 kg ikan dengan bermacam jenis. Kalau dalam satu hari mencapai 10 kg, 15 kg gitu lah. Dengan kondisi seperti ini kira-kira ikannya harga ikan naik atau gimana kira-kiranya? Kalau abang jual misalnya nanti di pasaran gitu lah. Kalau ikan untuk harga, apalagi dia ikan kayak gini banjir dihargai cuma 10 ribu. Nanti ikannya ini diapakan bang? Biasanya kami di sini, di desa Sontang ini ada yang, ada namanya bahasanya salai. Dan juga ada langsung dimasak. Ini biasanya dengan kondisi banjir seperti ini ikan banyak atau gimana kira-kira kita dapatnya? Kondisi banjir biasanya memang dari lubuk ikan itu keluar, pergi jalan-jalan lah bahasanya kan. Di tempat yang sama, Agus juga mengatakan mereka mencari ikan dengan alat sederhandal seperti pancingan dan juga jalan. Ikan yang didapat warga nantinya akan diasapkan menjadi ikan salai.